Intro Kembali lagi di WB Waktu Indonesia Bercanda Saat terpendur batu dengan keras Pasti kepala kita Perasa Perasa Oke maksudnya Iya pasti dipegang pak Nah iya terus kenapa Enggak cuman Itu kan sudah tidak perlu dipertanyakan Karena reflect pak itu pak Ini contohnya Kalau gak dipertanyakan Mereka bisa jawab barusan ya Tapi kan gak umum ditanya Gimana ya Tapi kalau misal dia kebentur terus pingsan Nah iya bener Siapa yang megang Siapa yang pegang Bener bener Hahho hahho Nah saya tanya Bener pak akbar Saya tanya Ayo Orang kebentur Pingsan Akbar yang dipegang Saya tanya Dia kira orang pingsan itu pasti siuman gak Iya Iya Nah Kalau udah siuman Aduh Oke Enam menurun Enam menurun Enam menurun Enam menurun Banyak tuh katanya ya Ini tentang Olahraga Sepak bola Siapa yang ngopi badminton Sepak bola Ya kita mau ngomong tentang sepak bola Yang ngopi badminton dengerin aja Hahaha Keselin Ada pemain si pak bola Timnas Belanda Keselin Saya salah satu favorit saya itu Untuk dunia itu Timnas itu Belanda Oke Arjen Robben tau kan Ya Sekarang main dimana dia Nah paham berarti Ini harus bisa jawab Arjen Robben Saat terkena kartu merah Tau kan aturan si pak bola Kartu merah Pasti keluar Keluar kartunya Keluar kartunya Coba pak Pertanyaan Pertanyaan Arjen Robben Saat terkena kartu merah Pasti keluar Pasti keluar kartunya Iya Masa gak keluar Hah pisau Hahaha Gak keluar Sim Kartunya Kartunya Kalau kartu merah Keluar kartu merah Nah kartunya Ya kartunya Keluar K-R-T-U-N-J-A Keluar kartunya Keluar kartunya Arjen Robben Jat terkena Jat terkena kartu merah Pasti keluar kartunya Pasti keluar kartunya Apakah itu jawabannya Ayo keluar kartunya Buka Wah Tuh kan Kata-kata Kata-kata Jat terkena kartu merah Pasti keluar Kata-kata Padahal itu sudah semiring mungkin lho Pak. Justru kadang-kadang wasit itu gak perlu banyak berkata-kata apa. Betul. Diprotes aja dia gak mau. Jadi kalau tangannya. Tangannya, tangannya. Tangannya. Tangannya keliah. Itu tukang parkir. Kita lihat jawabannya. Baik, kita akan lihat. Arjen Robben, saat terkena kartu merah pasti keluar keluarga kecewa. Bapak, keluarga kan gak ikut main. Bapak tau gak kalau Arjen Robben tuh, dia hidupnya sebatang ke arah. Dia punya keluarga, punya anak, punya isi. Mau daripada? Bapak bisa lihat kartu keluarganya? Baik, baik. Kita lihat ini. Kita bisa saksikan bersama. Arjen Robben, pemain timnas Belanda. Nih, waktu kena kartu merah dia keluar lapangan ini kan. Nih, lihat. Siapa yang disamberin? Lihat. 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 Warga sedih. Itu dia. Itu istri dan anaknya kecewa. Sedih. Tuh, kecewa. Sedih. Tuh. 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 Kampu'tan. Tombol diatas. Kepala di tempatnya ya. schöne diatas Jebel Ya Kepala jangan dipindah. Di tempatnya. Masih berkaitan dengan makanan. Suka ikan kan. Suka. Selain digoreng dan dipepes. Ikan lebih enak kalau di... Timpuk pala lu. Wah! Pikminak s. Intrus. Aspek ya. Yang menyalah indikator tim A. Astaga, boleh diulang, Pak. Selain digoreng dan dipepes, ikan lebih enak kalau di... Masak lah. Masak dulu kalau gak dimakan langsung gak dimasak. Dimasak, Pak. Masak tim A. Tim B apa? Makan. Makan. Apakah masak, makan. Apakah itu jawaban dari selain digoreng dan dipepes, ikan lebih enak kalau dimasak atau makan atau mungkin yang lain? Lepas. Bapak mengajukan pertanyaan ini, memposisikan Bapak sebagai apa? Sebagai ikan. Sebagai host. Bapak aktivis lingkungan hidup tuh ikan lepas. Lepas. Kita lihat. Gambar lagi. Bapak, kita lihat. Nah ini kasih tau ya, ikan ini memang enak. Ini bisa dimakan. Bisa ada yang digoreng. Ini harus dipulang balik kalau ngoreng. Nah ini dipulang balik, biar rata. Dipepes juga bisa. Kalau pepes, harus di laus bukus. Tapi dilepas, dia lebih seneng gitu. Langsung di ganjabung. Kalian orang-orang yang berpendidikan, kalian kan sekolah, kalian kan kuliah. Tadi orang kan ngerti kan bahasanya pakai bahasa apa dia tadi? Pakai bahasa. Bahasa Inggris atau apa-apa? Inggris, inggris. Inggris. Iya, bahasa Inggris kan? Lo ngerti, kagak tadi dia ngomong apa? Dia kan ngomong gitu. Selain digoreng, dibulang balik. Kagak kan? Hei, bapak. Bapak pernah enggak ke rumah makan Sunda? Gapesan ikan. Yoke mas, diapakan? Dibakar, digoreng, dipepes? Enggak, dilepas aja. Ayo, jawab. Ayo. Hei. Ya Allah, kalau orang-orang sakit. Gak bisa jawab ya Pak Bar. Aneh. Aneh apanya? Aneh. Kamu mau ngapain di rumah makan Sunda? Lemakan lah. Terus adanya ikannya diapain kalau di sana? Iya kan ditanya, digoreng, dibakar, dipepes. Nah pilihannya apa? Ya pilihannya itu. Ya sudah, pilih salah satu. Ngapain pakai acara yang lain? Lapa-apa dilepas? Eh dilepas itu kan di sungai. Bukan di rumah makan Sunda. Iya. Kalau di sungai. Selain pemancing ya Pak ya. Orang yang memang cari ikan untuk makan. Pasti setelah ditangkap. Kemudian diolah, dimasak. Kemudian dimakan. Soalnya tadi ada kata-kata digoreng, dipewet. Kalau setiap orang menangkap ikan, dimasak, digoreng. Nelayan kasihan. Kenapa? Dapet ikan satu ton, dimu harus makan. Udah. Udah. Pak, aduh ya Allah Pak gimana ya? Terus petani dan tempatnya gimana tuh sesama-samanya? Nah makanya jangan nyuruh gitu. Duh kan bisa dijual. Pak, logika Bapak dimana sih saya tanya Pak? Jisus saya yang tanya ke Anda. Mungkin yang ditangkap harus dimakan semua Anda ngomong sendiri. Saya gak ngomong gitu loh tadi malahan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cara jelasnya dipakai kata-kata apa lagi loh. Kata-kata sederhana udah. Kata-kata sayang bundo udah. Caper-caper tau. Makanya gue dari tadi diem aja sayang otak gue. Bukan sayang tadi. Iya. Oke. Seluruh kotak sudah terbuka. Dengan begitu berarti TTS-nya sudah selesai. Nah kita akan membacakan skor sengbaran. Alhamdulillah udah kelar. Apa skornya? Tim A mendapatkan 0. Dan tim B juga masih 0. Draw. Draw. Kalian masih punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Tapi setelah TTS ini Cak. Karena setelah ini kita masih akan bermain bersama mereka. Maka tetap di WB Waktu Indonesia. Bersanda. Selamat tidur kekasih gelapku. Selamat tidur kekasih gelapku. Ya. Oh bukan, bukan.